Intro Masya Allah sabarokal friend Jadi ini sunset dari kamar kita Bener-bener cantik banget Dari kamar kita bisa liat Monas Dan Masjid Istiqlal Ditambah sunset yang super cantik ini friend Jujur gak nyangka Jakarta bisa secantik ini Masya Allah fix Cobain hotel ini dan kamarnya wajib banget sama anke kita Oke Intro Wah liat dia ada matahari Bikin jadi suasana kolam berenang makin cantik banget Welcome back to In My Journey Di setiap jejak kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Nikarijal Masih di Jakarta Ayo tebak di depan kita gedung yang super tinggi ini Namanya apa nih Yap seperti yang udah kalian baca di judul Kita mau nge-review Yuan Garden Pasar Baru Hotel Dari namanya aja udah ketauan ya Kalo ini tuh deket banget sama pasar baru Dan yang amazingnya lagi Kita tuh dapet kamar di lantai 38 friend Dan tau gak sih view kamar kita tuh Masjid Istiqlal sama Monas Hayo pada penasaran kayak gimana kamarnya? Pokoknya wajib banget tonton sampe akhir Jangan di skip oke Happy watching Sekarang kita masuk ke dalam lobbynya yuk Seperti biasa jangan lupa scan peduli lindungi ya Sama cek suhu tubuh Sebelum masuk ke area lobbynya Disini ada mobil super antik banget gitu loh friend Wah bisa jadi spot foto-foto nih Buat kalian yang suka foto Gemes ya Let's go sekarang kita masuk ke dalam Saatnya kita lobby tour Jadi ini adalah lobbynya Yuan Garden Hotel Yuk sekarang kita ke resepsionisnya Nah paling ujung itu adalah resepsionisnya ya friend Jadi pokoknya nanti kalian cekin dan cekot disitu oke Untuk yang ini lancar Cuman lumayan agak lama Karena ternyata banyak banget loh yang hidup disini friend Karena enak banget bisa sekalian belanja ke pasar baru Nah kalau ini adalah area tempat untuk kalian nunggu cekin dan cekot ya friend Masih banyak sih area tempat nunggunya Yuk kita explore Nah dari area sini kalian tinggal lurus aja Yap si paling pojok itu Itu pun sama area tempat nunggu cekin dan cekot ya Oke lanjut belok kiri ke area sini Nah ini pun sama area untuk kalian nunggu cekin dan cekot ya friend Pokoknya area tempat nunggunya banyak banget deh Oh ya katanya kamar kita udah ready Yay saatnya kita ke kamar Sampai berjumpa di kamar ya friend Let's go sekarang kita ke lift Jadi kita Dapat kamar di lantai 38 Jadi 38 itu lantai paling tinggi friend Nah ini di kamar kita 38 Aku Frank Kuki udah sampai di kamarnya Masya Allah berkau kamarnya luas banget Gak sabar saatnya kita Room tour time Kita mulai dari sini Oke friendku kita mulai dari sini Nah itu pintu masuk kamarnya ya friend Lanjut sampingnya disini ada lemari Menurut aku lemarnya cukup besar Jadi kalau kalian mau stay disini agak lama enak sih Jadi di dalam lemarinya ada berangkas Terus di dalam hotel Dan ini sih yang paling gemes ada bedroom Masya Allah Jadi disediakan dua bedroom gitu Dan kalian bisa ngegantung baju kalian disini ya friend Oke Nah di depan lemari disini ada connecting door gitu loh friend Jadi disini enak banget Kalau kalian nginep sama keluarga Jadi tinggal dibuka connecting door itu Jadi kamarnya tuh nyambung gitu loh Terus ini adalah kamar mandi Tapi nanti kita nge-review kamar mandinya ya Oke Kita kesini dulu Nah disini kalian bisa juga nyimpen barang-barang kalian Tapi kita lebih memilih di lemari aja sih Lanjut di depannya ada semacam Laci kecil gitu friend Dan of course disini disediakan Gelas, kopi gula dan teh Kettle atau teko listrik Dan air mineral BTW air mineralnya gak di sponsor ya Nah ini pas aku buka dalemnya ternyata kosong Tapi kalau disebelah sini ya ternyata adalah kulkas Yay Masya Allah Buat aku yang suka minuman air dingin Tiap kamar hotelnya dia in kulkas tuh selalu happy banget Baiklah sekarang kita lanjut ke area sini Nah biasanya kan langsung kamar friend Tapi disini adalah area living roomnya Wah ini serius enak sih Kalau misalnya kalian kesini sama temen-temen Sama keluarga Ini tuh bisa jadi tempat kumpul-kumpul Barang keluarga atau temen-temen disini friend Iya jadi di living room ini ada sofa Terus ada TV Pokoknya TV-nya berfungsi dengan baik Cuman sayangnya belum smart TV gitu friend Dan yang penting sih view dari living roomnya si juara Nanti kita lihat ya Nah itu adalah kamarnya friend Tapi sebelum kita review kamar Kita lihat view dari living roomnya dulu yuk Let's go Jadi view kamar kita adalah Ibu kota Jakarta friend Rumah-rumah warga Jakarta Dan dari sini kalian bisa lihat Masjid Istiqlal Plus Monas Masya Allah Nah ini lebih deketnya friend Masya Allah Kelihatan kan itu Monas Dan disampingnya Masjid Istiqlal Semoga nanti pas sore kita ke bagian sunset ya friend Kayaknya ini akan super indah banget sih Oke sekarang saatnya kita ke kamar Jadi ini dia kamarnya friend Jadi tempat tidurnya aku pilih yang double bed ya friend Serius tempat tidurnya super duper nyaman banget Dan dikasih 4 bantal Jadi aku dan Kariel gak rebutan Dan untuk desain interiornya simple modern gitu ya Terus seperti biasa Sambing kiri kanan tempat tidur Ada semacam meja kecil gitu friend Untuk kalian nyimpen hp Ngecas hp Pokoknya bermanfaat banget deh Oh iya dan for information friend Di kamar ini pun ada ACnya ya Jadi di living room ada AC Di kamar ini pun ada ACnya Jadi insya Allah untuk kalian yang suka dingin Kayak aku gak akan kepanasan Oke next Seperti biasa nih friend Apa yuk Depan tempat tidur selalu TV Jadi di kamar ini pun ada TV ya friend Sekarang kita cek kamar mandinya friend Wah ada betap ternyata Sebelah sini ada wastafel Dan jodohnya kaca Kemudian dahir-dahir Di sini Angkat mandinya friend Kemudian ada betapnya Ini toilet duduknya Untuk saurinya Ada di atas ini Jadi kalian mandinya Di atas betap Kemudian sebelah sini Ada gantungan Setiapkan dua buah aduk Ada timbangan juga friend Koko melimbang Jadi kurang lebih Seperti itu kan Suasana kamar mandinya Media beternya Akhirnya Abis nge-shoot semuanya Masya Allah Enak banget deh view-nya tuh Jadi kita bisa liat Monas dari kamar Gemes banget Pokoknya view kita tuh amazing banget Bisa liat Masih stiklal sama Monas Kalo gitu aku udah yang kerja Istirahat dulu ya friend Mau makan Super duper Laper banget Aku udah ngebut pengen Makan pagi sore Bye Yeay Alhamdulillah Akhirnya aku makan pagi sore Kangen banget Lebay Karena ini padang favorit aku Kalo gak pagi sore sih RM sederhana ya Dan dua-duanya tuh Gak ada di serang Coba Ini ayam popnya dong Terjuara Kalian wajib coba sih Kalo di pagi sore Ayam popnya Dan gulai tunjangnya gitu Aku udah mau makan banget nih friend ya Karijal nanti makannya katanya Dia gak mau pagi sore Pengen nyobain explore Deket hotel Baiklah Pokoknya aku mau makan dulu Bye Masya Allah Jadi ini sunset dari kamar kita Bener-bener cantik banget Dari kamar kita bisa Lihat Monas Dan Masjid Istiqlal Ditambah sunset Yang super cantik ini friend Jujur gak nyangka Jakarta bisa secantiknya Masya Allah Fix Cobain hotel ini Dan kamarnya wajib banget Samaan kayak kita Oke Oke friendku Saatnya kita bahas harga dulu Ingat harga sewaktu-waktu Bisa berubah oke Jadi seperti biasa Aku dan Karijal Pesan hotel Yuangar dan pasar baru ini Via ticket.com Untuk harga Mulai dari 700 ribu Sampai 2,3 juta plus plus Sampai 2,3 juta plus plus Itu pun tergantung ya Kalian pilih tipe kamar yang mana Nanti secara otomatis kalian akan mendapatkan potongan sebesar 10% sampai dengan 500 ribu Lihat deh dari harga 700 ribu plus plus kalian jadi tinggal bayar 600 ribuan aja Mantap banget kan Promo ini minimal transaksinya juga hanya 300 ribu net Berlaku sampai 31 Maret 2023 Dan periode inapnya kapanpun Jadi kalian bisa pesen sekarang untuk staycation kapan aja Buktikan murahnya beli di aplikasi Ticket.com sekarang Kalau kalian nemu harga hotel, villa, apartemen yang lebih murah Ingat ada jaminan harga termurah dari Ticket.com Diganti selisihnya 2 kali lepat dengan Ticket Points Beli tiket murah di Ticket.com Gak ada alasan lagi gak pake Ticket.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Good morning Kali ini aku mau ajak kalian untuk ngeliat kolam berenangnya Yuan Garden Hotel Friend Ikutin terus Seperti yang kalian lihat jadi kolam berenangnya itu ngelewatin restoran ya Duh sedih banget pas nyampe Kita baca ini friend Ada pengumuman bahwa kolam berenangnya itu lagi tutup sementara Dari tanggal 12 sampai 24 Desember But it's okay Kita akan tetep ngasih liat kolam berenangnya kayak gimana Let's go Yup, jadi ini dia kolam berenangnya Yuan Garden Pasar Baru Hotel Friend Nah di ujung sana ada tempat untuk kalian santai-santai ya Sambil nikmatin suasana kolam berenang Jadi yang seperti aku bilang Kolam berenangnya itu percis banget di samping restoran Nah nanti juga kita mau breakfast disini Berhubung kita nge-shootnya ke siangan Kalau kalian pengen suasana kolam berenangnya itu super sepi Seperti biasa Datengnya pagi-pagi banget ya Atau di siang bolong Wah liat dia ada matahari Bikin jadi suasana kolam berenang makin cantik banget Jadi kolam berenangnya ada kolam berenang anak-anak Tingginya itu sekitar 60 cm Sama kolam berenang dewasa tingginya sekitar 1,3 meter Wah pokoknya di area kolam berenangnya juga banyak banget tempat duduk Untuk kalian santai-santai friend Pantesan banyak banget yang nginep disini Karena hotelnya bener-bener senyaman itu ya Dan super tinggi banget Nah jadi pokoknya kolam berenang Yuan Garden Pasar Baru Hotel kayak gini Overall sih aku suka Kalau kalian gimana komen ya Sayang banget eh pas kita kesini tutup Higgs Bukan rezeki ya Oke friend jadi ini menu sarapannya Ambil nasi goreng Sedakan ikan Ada piece bowl Rupuk terus ada mata sapi dan salad Sininya just apple Oke friend kita sarapan dulu ya friend Dengan view kolam berenang Jadi kalian bebas pilih tempat duduknya dimana Kalau ada yang kosong di dalam ya di dalam Kalau ada yang Kalau nggak ada yang di luar disini Nyaman juga Oke aku sarapan dulu ya Oke friendku jadi ini dia suasana breakfastnya Atau breakfast tuition Aku nggak nge-shoot banyak ya friend Karena lagi banyak orang banget Nah disini menu utamanya friend Ada nasi goreng, nasi putih Terus juga disini ada saru sayuran Lauknya juga ada ayam, dori gitu Terus ada bubur ayam, ada bubur manis Nah ini area mangkuknya Terus ada berbagai jenis kerupuk Jujur lagi banyak banget yang breakfast friend Jadi aku nggak bisa nge-shoot semuanya Terus di area sini juga menu utamanya lagi Gue ada capcai, ayam Waduh banyak banget Serius kalian tinggal explore aja bihun Nasi goreng lagi, nasi Terus ada back sambal Disini ada nasi lagi Ada ayam lagi yang balado kayaknya Wah serius kalian tinggal explore aja Karena menunya super variatif gitu loh friend Nah apalagi ini Ada manisan juga bayangin Ah asli aku ngiditnya aja sambil ngiler Tau nggak sih Ada cereal juga, amazing Oke baiklah kita lanjut kesini Ini area buah-buahan Dan sayur-sayuran salad gitu ya Mantep nggak tuh? Lanjut lagi Ini area perotian dan perkekan Masya Allah Fix kalian pokoknya tinggal explore aja ya Makan sepuas kalian Dan ini dia suasana makan ya friend Kalau gitu sekian dulu video dari aku dan Kak Rijal Insya Allah kita ketemu di video-video selanjutnya ya friend Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.